selamat menikmati ibu saya sering mendongeng bercerita bahwa ibu saya punya teman kakak angkatan yang mana adalah seorang pejabat di sumedang tokoh di sumedang itu Pak Jidital Alimin yang eteteh kakak angkatan mamah yang menuju di PGA jadi sering mendongeng jadi familiar cuman pada waktu itu hanya sebatas cerita dan alhamdulillah setelah sekian lama dengan bermodalkan keberanian dan kirim surat alhamdulillah dikasih sepes ayo sok main ya akhirnya saya cerita-cerita dan memang alhamdulillah luar biasa jadi teman-teman hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh sumedang salah satu mantan sekda salah satu orang yang sangat luar biasa yang berkenan untuk bisa memberagi waktu bersama dengan kita saya perkenan langsung Pak Haji Jidital Alimin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah jadi teman-teman Pak Haji Jidital Alimin lebih dikenal sebagai Pak J.A nah jadi jadi kita panggil aja Pak J.A Pak ya panggilan langga merasa sangat bangga Pak bangga merasa terhormat dan juga merasa sangat excited diberi kesempatan untuk bisa ngobrol ngobrol seperti ini jadi teman-teman kita ada sekarang ada di tempat yang istimewa gak semua orang bisa disini gak semua orang bisa tahu tempat ini jadi saya sangat bangga dan beruntung sekali Bapak panggilan langga mah terang Bapak hanya sebatas sahur mamah sahur pun biang katanya kio 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 tah didal langga terang Pak sejarahnya panggilan Bapak dari zaman dulu walaupun memang kemarin kita udah cerita kecil-kecil cuman mungkin sekarang bisa lebih panjang lagi mungkin Pak ya dari mulai perjuangan Bapak dari kecil hingga menjadi seorang sekarang mungkin karena kan gak semua orang mampu gak semua orang bisa untuk bisa menjadi seperti Bapak oke luar biasa silahkan Pak iya teman-teman para sahabat Bapak Ibu dimanapun berada Alhamdulillah pada saat ini Allah mentakdirkan kami untuk bertemu dengan dek langga dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dengan tujuan tertentu khususnya bagi dek langga saya sampaikan salam bagi semuanya dan tentu diantara teman-teman saudara-saudara banyak yang sudah kenal tapi banyak pula mungkin yang belum kenal dengan saya walaupun saya asli orang Sumedang oleh karena itu izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri nama saya tadi disebutkan Zainal Alimin namun banyak orang menyebut saya Pak Z.A singkatan dari Zainal Alimin kelahiran Dharma Raja Sumedang 61 tahun yang lalu ayah saya seorang Kiai Kiai Muhammad Mo'omo Abdul Hamid berasal dari Cibugel dan ibu saya Siti Sidikoh berasal dari Panyahungan Bandung saya punya pengalaman pendidikan itu SD di SD Sukharatu Dharma Raja kemudian melanjutkan SMP Muslimin di Bandung terus ke PGA Sumedang di Cimalaka selesai tahun 80 kemudian melanjutkan ke IAIN Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang sekarang disebut UIN Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung selesai tahun 86 kemudian Alhamdulillah tahun itu juga diberi rizki oleh Allah mendapatkan pekerjaan di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang saya di keluarga sebenarnya memperoleh pendidikan yang cukup keras baik dari bapak maupun ibu terutama dalam bidang agama oleh karena itu baik ayah saya maupun ibu saya menginginkan anak-anaknya mencicipi sekolah keagamaan agar memiliki masa hidup yang terang dan tentu tujuan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan dunia akhirat dan Alhamdulillah dengan doa kedua orang tua semuanya bisa berjalan dengan lancar yang tentu tidak lepas daripada tekad saya secara pribadi untuk melaksanakan kewajiban baik kewajiban hidup secara umum maupun kewajiban khusus ketika pendidikan ketika sekolah saya bertekad bahwa sekolah harus selesai sekolah harus tuntas dan sekolah harus berhasil nah oleh karena itu disamping sekolah pendidikan umum saya juga pernah mengikuti pesantren walaupun tidak lama yaitu di pesantren Bustanul Wildan Cilenyi Bandung Alhamdulillah hikmah dari pengalaman di pesantren juga kita bisa belajar bagaimana kita bisa bersosialisasi dalam lingkungan keagamaan juga bagaimana kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang hasilnya Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa dirasakan bisa dinikmati nah kemudian saya dengan takdir Allah rizki Allah Alhamdulillah tidak lama berselang setelah menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1986 saya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai gerisipil dan ditugaskan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam perjalanan dalam perjalanan karir pun Alhamdulillah lancar tanpa sesuatu yang berat karir pun berkembang dengan baik walaupun tanpa koneksi dan saya merasa inilah doa kedua orang tua yang kita rasakan disamping tadi sikap langkah dan semangat kita dalam melaksana tugas menurut saya sudah dimaksimalkan sebaik-baiknya saya menjadi PNS awal bertugas di kecamatan Situraja akhir 86 sampai Juli 87 kemudian ditugaskan di kecamatan Cimanggung selama satu tahun tiga bulan mulai Juli 87 sampai Oktober 88 kemudian di BP7 selama tujuh tahun BP7 itu apa pak BP7 itu badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dulu itu ada tab MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk mensosialisasikan memasyarakatkan dan membudayakan dinilai Pancasila itu maka dibentuk lembaga yang namanya BP7 jadi ketika tugas di BP7 kita melaksanakan penataran-penataran P4 pembinaan Pancasila kepada masyarakat sampai ke tingkat desa saat itu selama tujuh tahun kemudian tahun 85 kita ditugaskan di inspektorat inspektorat kabupaten yang tugasnya melakukan pembinaan dan pemeriksaan tugas-tugas pemerintah daerah di desa-desa kecamatan sampai di dinas-dinas tingkat kabupaten itu selama 4 tahun kemudian tahun 1999 sampai pertengahan 2000 itu ditugaskan di Badan Perencanaan Pembinaan Daerah dari situ pertengahan tahun 2000 ditugaskan menjadi Kepala Bagian Sosial di Sekretariat Daerah selama 7 bulan di situ kemudian ditugaskan ke tempat baru dan lembaga baru pada saat itu Badan Kepegawaian Daerah BKD karena Badan Kepegawaian Daerah atau BKD saat itu merupakan pengembangan dari bagian kepegawaian menjadi sebuah badan nah di BKD ini cukup lama hampir 10 tahun dimulai tugas sebagai Kepala Bidang dua kali Kepala Bidang kemudian tahun 2006 diangkat menjadi Kepala BKD nah tahun 2010 ditugaskan menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Nasihat Daerah Kepala DPPKAD selama 3 tahun di situ dan kemudian dipercaya promosi menjadi sekretaris daerah mulai tahun 2013 dan diakhiri tahun 2018 awal karena kita mengajukan pensiun dini saat itu Alhamdulillah pengalaman 30 tahun di pemerintah daerah dari mulai setap sampai menduduki jabatan tertinggi di PNS berjalan lancar tanpa sesuatu apapun yang dirasakan hambatan berat Alhamdulillah nah teman-teman yang saya rasakan itu semua adalah tetap pertama adalah doa kedua orang tua walaupun dulu ketika masih hidup dan dampak doa itu sampai sekarang dirasakan walaupun kedua orang tua sudah meninggal kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dedikasi dan loyalitas kita terhadap lembaga juga loyalitas terhadap pimpinan dalam melaksanakan tugas sehingga pimpinan percaya kepada saya sampai tanpa koneksi tanpa materi bisa menuduki jabatan tertinggi di pemerintah daerah sampai pensiun Alhamdulillah dalam keadaan selamat dan sehat sampai sekarang Alhamdulillah Pak karena apalagi situasi sekarang yang diharapkan itu adalah kita bisa mengakhiri sebuah tugas penting itu dalam keadaan sehat dan selamat itu kalau melihat dari riwayat pendidikan pekerjaan di Kabupaten Sumedang yang saya alami keren tog tangan Pak J.A ini teman-teman sedikit tambahan promasi jadi kan memang bapak saya bilang bahwa jangan bahwa dulu itu PGA itu 6 tahun nah jadi itu memang enggak semua orang baru tahu juga kemarin-kemarin gitu Pak PGA itu 6 tahun jadi ketika bapak masuk langsung standar dengan DS1 mungkin Pak dulu enggak SLTA sama sama-sama juga Pak karena PGA 6 tahun itu masuknya dari SD jadi PGA 6 tahun masuk dari SD dan PGA 6 tahun itu pun terbagi terbagi ada PGAP dalam arti pendidikan guru agama pertama ini 4 tahun kalau sekolah umum kan SMP 3 tahun kalau PGAP ini 4 tahun kemudian tamat dari situ melanjutkan ke kelas 5 sampai kelas 6 berakhir di kelas 6 jadi PGA 6 tahun itu ya SLP dan SLA di satu tempat kan satu tempat kan satu atap sehingga keluar dari PGA itu sama dengan keluar dari SMA SPG saat itu STM satu level sama berarti jadi kan zaman langga SD 6 tahun durasi mungkin sama SD SMP SMA kuliah kuliah kita milih jurusan dan bekerja kalau dulu yang langga tau kan sudah SD SMP Bapak langga SMP ngambil SGO 3 tahun berarti banyak SGO 3 tahun kalau SLTA yang lain 3 tahun 3 tahun kalau PGA ST SLTA itu 2 tahun karena PGA pertamanya 4 tahun jadi kalau totalnya SLTP dan SLTA sama dengan sekolah umum 6 tahun 6 tahun mungkin kalau jadi gini setelah PGA itu otomatis dia kemungkinan besar jadi guru kemudian juga SGO juga kemungkinan besar dia disiapkan jadi guru olahraga sama dengan SPG setelah mungkin perubahan pendidikan mungkin banyak jadi setelah sekarang nggak ada SGO nggak ada PGA langsung ke SMA dan untuk kuliah ada sekarang PGA itu berubah menjadi MAN jadi ada MTS ada MAN madrasa nawiyah itu sekolah menengah pertama jadi kalau karena kalau teman-teman mungkin yang seusia dengan saya pasti akan bertanya PGA TENOWAN jadi PGA itu memang sekolah khusus jadi khususkan untuk jadi guru agama pada waktu itu cuman memang dengan perkembangannya perubahan dan perubahan perkembangan juga sehingga dirubah menjadi MAN madrasa alias negeri dan gedungnya itu sekarang di Cimalaka di Man 1 Semendang kalau teman-teman bisa dipanggilnya manis ya Man 1 Semendang nah dulunya itu salah satu sekolah paling legend tempat guru-guru kita guru-guru agama itu belajar jadi dari tahun tahun berapa PGA sudah ada itu Pak? PGA sejak tahun 60-an sudah ada sudah ada? oh legend Bapak Langa kelahiran 64 berarti selang 15 tahun 65-66 lah PGA sudah sudah ada Pak? oh berarti dari mulai 45 kurang lebih kita butuh waktu 25 tahun untuk bisa punya sekolah khusus untuk PGA di Sumedang itu luar biasa sekali jadi memang teman-teman jadi informasi ya bagi kita semua kita harus tahu juga bagaimana perkembangan sekolah dari zaman dulu hingga sekarang karena kalau kita bicara sekolah jaman Langa itu Pak cari informasi sekarang lebih cepat jalan ya Alhamdulillah Pak bagus dulu Bapak Langa itu kadang gak tahu kata Bapak Langa yang sekolah dengan subuh kadang subuhnya di jalan mama oncor mentas Cikandung karena kan memang ke SMP banyak ke SMP Tanjung Kerta mentas Cikandung wah memang sedramatis itu Pak menurut pengalaman Bapak Pak dulunya Pak ya kalau dari sisi media informasi jelas saat sekarang jauh lebih canggih tapi masa dulu walaupun belum secanggih sekarang dalam hal media informasi tapi informasi juga mudah didapat karena berangkat dari keinginan masyarakatnya untuk melanjutkan sekolah sehingga banyak yang melanjutkan sekolah saat itu pun seperti halnya sekarang terkait dengan perjuangannya memang tergantung dimana kita bertempat tinggal saat itu kan belum ada transportasi sampai ke kampung-kampung betul yang dikatakan oleh apa ada yang berangkat subuh bawa oncor bahkan yang lebih menarik lagi diantara mereka seperti yang dari Cibugal dulu belum ada SMP melanjutkan SMP itu ke Dharma Raja itu kan naik gunung turun gunung berangkatnya itu tidak mengenal hujan tidak mengenal siang atau malam dan diantara mereka banyak yang berangkatnya itu sambil memikul kayu bakar untuk dijual di pasar ke pasar gitu kan ya Allah apa ya sampai kemudian ke pasar dulu dari situ melanjutkan ke sekolah ada juga yang sampai situ jadi perjuangannya luar biasa nah dari situ kan memang terkait dengan kondisi saat itu bahasa Sundanya prah lah kalau sekarang ada yang seperti itu itu sangat luar biasa nah sekarang kan sampai ke kampung sudah ada OJ gojek kemudian ingin kebutuhan apa juga ada gojek ada apa gitu jadi mudah dibuat mudah sekarang tapi satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah karena mungkin tantangan masa pada saat itu semangat masyarakat untuk berpendidikan untuk berusaha itu sangat tinggi dan tepuk tangan buat orang tua kita guru-guru kita yang notabene merasakan pertama merasakan bagaimana perjuangan belajar sehingga kita bisa menikmati tugas-tugas mereka sebagai seorang guru jadi melalui video ini Pak Langan juga ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bapak dan kepada semua guru-guru yang telah berjuang memberikannya pendidikan terbaik untuk semua khususnya di Kabupaten Semedang luar biasa Pak jadi ini loh teman-teman kalau teman-teman di Semedang itu kan daerah mungkin khususnya di kota Pak ya satu daerah ke satu daerah mungkin lah kalau zaman dulunya hanya sebatas pohon-pohon kecil Pak ya yang sebatas pohon pisang pohon apa pohon apa tapi kalau teman-teman datang ke Cibuga ya Allah Gusti luar biasa dengan trek yang memang pada zaman sekarang bagus jalan Pak Alhamdulillah dulu itu kan hutannya masih hutan belantara antara Cibuga Dharma Raja itu melewati kebun pinus dulu itu yang memang jangankan malam siang juga gelap saking saking rimbunya itu teman-teman saking rimbunya jadi memang salut buat orang-orang Cibugal orang-orang Dharma Raja yang telah berjuang lintas alam itu berarti Pak ya luar biasa sampaikan memang ada ngumpulkan kayu bakar dijual di pasar di pasar kan dari Cibugal mau ke SMP itu melewati pasar Dharma Raja gitu keren ya Allah jadi memang nah itu juga Pak yang jadi bahan intropeksi Pak ya bagi Langa sendiri nenek Langa kurang lebih dulu juga mengalami Pak zaman nenek Langa kan sampai bahwa jadi guru juga tahun sekian tahun sekian yang mana nota benenya belajar itu pakai sabak pakai sabak jadi kalau udah tulis-tulis-tulis pakai air anak-anak zaman sekarang gak akan ada yang tahu apa itu sabak tulis-tulis-tulis tapi ingat itu tapi paham jadi sebetulnya maka sekarang itu dibuat mudah dibuat lebih dibuat mudah lebih dibuat simple tapi mentalitas belajarnya itu malah kecenderung sekarang itu cenderung leha-leha mungkin Pak ya ya dulu itu tantangannya cukup berat tapi seperti disampaikan tadi semangat belajarnya juga cukup tinggi makanya dulu dalam pola belajar di sekolah maupun di rumah pola hafalan itu sangat menentukan Alhamdulillah kalau pada masa saya masa saya tidak tidak mengalami melalui sabak itu mungkin masa saya awal-awal mulai pakai pensil gitu kan pensil tapi pola belajar hafalan itu sangat tinggi kemudian kalau di kampung dulu cara belajar itu dibaca kan dibaca sampai kalau ada orang lewat ke sebuah rumah disitu ada anak sekolah yang lagi menghapal lagi belajar itu terdengar pelajaran itu dibaca keras saking kerasnya itu Pak iya keras karena kan dulu di kampung rumahnya rumahnya juga bilik panggung jadi kalau ada yang lewat yang bicara itu terdengar jadi semangat belajar kita dulu sangat tinggi di samping orang tua juga begitu respect terhadap perhatiannya terhadap anak untuk masa depannya oke luar biasa oh ya karena sekarang azan zuhur Pak ya jadi kita beri dulu ya teman-teman nanti kita lanjutkan ke sisi selanjutnya oke terima kasih ima balik dipotong Pak Dongjon sisi ini terima kasih teman-teman kita lanjutkan jadi Alangga kan beranggapan Pak ah ya teman-teman ukur cerita dongeng dongeng gitu lah mungkin segitu dibuat mungkin parah cuman ya ternyata memang faktanya seperti itu berarti Pak ya betul ngalamannya gitu Bapak Langga kan ayo mamah-mah kan memang Tanjung Kereta Pak jadi kan ke SMP tetap biting oke lah terus jalan saya di ayo Bapak Langga makan di C.O.M.A.S M.A.P.I.C. Kandung manggih oncor ya lah luar biasa gitu nah jadi nah itu kan kalau untuk bagaimana proses belajar ada proses menuju sekolah nah jadi kan memang Langga yakin orang-orang senior gitu Pak mental hidup orang tua Langga yang seusia dengan Bapak Langga dari mulai bagaimana bisa lebih wise-nya kemudian juga bagaimana jadi betul-betul tertempa oleh tekanan pada saat itu berarti banyak ya oleh alam dan waktu saat itu jadi tantangan itu tantangan alam tantangan kondisi kapan kita hidup jadi anak-anak sekolah sampai tahun 70 tahun 80-an itu yang sekolah di Sumedang pun tidak aneh kalau pulang dari lemburnya itu memikul beras jalan kaki bawa apa bawa itu itu pada saat itu perah gitu kan itu bukan di rekayasa tapi karena memang kondisi alam zaman saat itu seperti itu makanya mereka belajar juga cukup semangat walaupun walaupun ada juga yang leha-leha ada juga berarti banyak manusiawi artinya tidak 100% tapi yang semangatnya luar biasa yang leha-leha ada ya lumrah lah Pak karena kebaru dakwanya tapi gini Pak kalau Bapak Lengga kan cerita seperti itu Pak bagian perjuangannya nah ini kan teman-teman gini loh PGA itu lokasinya di Cimalaka Cimalaka itu kalau dari Sumedang kota kurang lebih 10 kilo tapi kalau kita bicara dari Dharma Raja dari Sukaratu Pak itu mungkin lebih dari 25 kiloan loh Pak 31 32 kilo sampai Cimalaka karena Dharma Raja Sumedang kurang lebih 27 kilo dari Sumedang ke Cimalaka antara 6 atau 7 kilo itu kan itu Lapa dulu ngekos ngekos atau iya kos 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 waktu itu dimana Pak di Lemur Gedong ah Lemur Gedong jadi kos saat itu artinya bukan kita membayar terhadap yang punya rumah dengan segala-galanya tapi kita sewa kamar kalau sehari-hari kita masak nyuci sendiri gitu kita hanya tos itu biasa sewa kamar makanya tadi pulang dari lembur itu mikul beras kadang-kadang oleh ibu dibuatin lauk-lauknya gitu jadi ketika di kosan kita bersama dengan teman-teman yang sekosan tiap hari ngaliwat itu sudah tidak aneh karena makannya makan liwat hasil kita sendiri jadi Pak-Pak-Pak ngaliwat ahlinya ngaliwat itu sudah biasa ahli ngaliwat jadi luar biasa teman-teman dari zaman memang kan berarti liwat itu jadi tradisi kita tradisi tradisi kita dari zaman lama sekali ngalaman ngaliwat dan itu memang dulu mah gak ada magic gak ada rest cooker belum ada kusul berarti Pak kompor sudah ada tapi kompornya kompor minyak tanah ya di sumbuan belum ada kompor gas saat itu jadi semuanya udah ponok cabutan cabutan dibersihin gitu kan ngurung-guna bisa korek api jaman itu jaman minyak tanah oh itu Pak kalau untuk kos itu biaya berapa Pak sawah kamar pada zaman pada waktu itu Pak saya lupa lah saat itu apa 100 apa 1000 lupa yang jelas yang berlakukan uang saat itu oh ya uang saat itu berat dulu mah kan itu punya tapi kalau untuk ke sekolah kita bayar dulu gak Pak bayar itu masih ingat nominalnya Pak lupa lupa yang jelas tidak sampai mungkin puluhan ribu puluhan ribu tidak sampai ngeratus jadi memang harusnya kan sekarang itu kita harus banyak lebih banyak bersyukur kita pertama sekolah kita gak bayar paling baju jangan disebut resiko itu sekolah kita gak bayar kemudian juga banyak pasir-pasir yang memang diperuntukkan bagi kita sebetulnya banyak yang bisa menunjang kita untuk bisa lebih belajar kreatif inovatif potensi dan semacamnya namun ya ternyata memang mentalnya itu berarti Pak yang memang perlu kita semua sikapi bahwa banyak hal yang sisi sisi pengetahuannya tinggi tapi sisi emosionalnya mungkin sedikit lebih rentan dibanding dengan orang tua-orang tua kita pada masa kecil kehidupannya dari mulai kan dulu mah gak ada isinya mungkin ada aja kekerasan kemudian juga kriminal dan lain-lain tapi kan justru malah sekarang Pak ya jadi ada sedikit tegradasi moral dengan mungkin karena faktor-faktor eksternal yang semakin baris semakin banyak Pak ya luar biasa ya kalau dulu zaman kita sekolah jadi anak-anak itu di samping perlu kekuatan pikir tenaga juga perlu kuat karena tadi yang kita hadapi bukan hanya ilmu tapi kebutuhan bekal hidup pun itu perlu tenaga gitu juga kan jadi ya gini Pak amazing luar biasa artinya kan memang ini teman gini loh silahkan cari di google ya teman-teman si google itu dimana bagaimana lokasinya itu naik turun gunung dan itu curam loh curam tanyakan itu gak derajat curam bulak belok kanan kiri sekarang jalan udah bagus kalau sekarang jalan bagus rumah juga sudah banyak pemukiman pemukiman jadi di perjalanan tidak terlalu menakutkan kalau dulu hewan-hewan buas hutan itu hewan-hewan buas masih berpapasan dengan kita kadang-kadang kita lihat seperti babi hutan itu banyak nyeberang jalan ketika kita lewat lewat kalau sekarang karena hutannya juga sudah banyak ditebangan banyak pemukiman pemukiman jadi tidak terlalu mengkhawatirkan jalan ke sana apalagi sekarang pasti dengan kendaraan ke sana kalau dulu kan jalan kaki jalan kaki kalau untuk rutunya kan seminggu sekali pak seminggu sekali bapak pulang ke Soekaratu bawa nyebawa bekal enggak kalau kita kan kebetulan tinggalnya di Dharma Raja oh Dharma Raja ya Soekaratu itu kecematan Dharma Raja Soekaratu itu posisinya sebelah timur alun-alun Dharma Raja hanya kalau tadi tentang Cibugel itu cerita tentang orang Cibugel yang sekolah ke Dharma Raja apalagi yang ke kota dua kali lebih jauh lebih jauh nah kalau kita kebetulan bertempat tinggal di Soekaratu Dharma Raja jadi tidak setragis teman-teman yang dari Cibugel atau mungkin dari wilayah sana dari Surian dari mana oh itu oh ya sekarang pun Surian sebenarnya masih dalam proses Pak ya semoga segera pulih karena kan kemarin ada longsor besar betul longsor besar jadi memang joran sekian lama jadi belum selesai diperbaiki ya semoga segera selesai biar akses jalan lebih cepat lebih mudah lagi lebih aman lagi oh ini Pak kalau untuk dari Soekaratu Pak ini Pak dari rumah Bapak berarti kan setiap seminggu sekali Bapak pulang berarti hari Sabtu Sabtu Sore karena dulu sekolah itu 6 hari oh 6 hari Pak riburnya hanya minggu saja oh iya betul jadi Sabtu sore pulang kalau tidak ada kegiatan kalau ada kegiatan minggu kita tidak pulang kalau diulang Pak Sabtu sore jam selesai jam berapa Pak pulang sekolah mungkin jam 1 jam 2 lah jam 1 jam 2 berarti pakai bis pakai mobil kalau sekarang istilahnya angkot dulu juga ada angkutan dari Cimalaka ke Sumedang dari Sumedang ke Dharma Raja ke Wado oh iya kan Dharma Raja ada jalur bis cukup relatif mudah jadi memang tapi kalau dari rumah ke jalan jauh Pak deket juga sekitar 100 meter memang kalau dari Bapak sendiri tidak terlalu begitu susah berarti Pak ya kalau untuk tapi ya itu tapi juga sebetulnya mewakili semua orang semua itu juga berarti kan Pak memang kan dulu itu memangnya ditempa oleh waktu jaman oleh jaman oleh alam jadi sebelum orang-orang tua kita khususnya mereka lebih mentalnya lebih terbentuk kuat gitu Pak dibanding dengan jaman-jaman langga ada masalah dikit pendung kumah jaman dulu itu luar biasa tepuk tangan buat angkatan orang tua saya amazing tapi ini Pak berarti kalau untuk SD di Soekaratu Pak SD Soekaratu SMP di sudah ada di Bandung oh SMP di Bandung Pak karena kita ikut kakak di sana di Bandung jadi 3 tahun di sana kemudian melanjutkan PGA ke Cimalaka kalau IAIN setelah PGA berarti langsung ke IAIN Pak ke IAIN di Cipadung Cipadung Cibiru itu ya Cibiru yang sekarang itu jadi UIN Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati dulu itu IAIN Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati nah sekarang itu berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati jadi memang berarti Bapak generasi awal berarti sudah ada UIN itu Pak UIN IAIN sudah ada sejak tahun 60-an 65-66 sudah ada IAIN sudah ada IAIN jadi memang generasi dan teman-teman jas informasi ya dulu itu kalau sekarang makan Pak S1 itu bisa dibuat lebih mudah oke teman-teman khususnya kepada Pak Jeta langga mohon maaf jadi tadi ada kendala teknis jadi teman-teman tadi ada yang kepotong langsung kepotong jadi sebetulnya itu sudah durasi 20 menit kepotong di 13 menit jadi kurang lebih 10 menitan hilang padahal itu momentum cerita yang menjeng luar biasa jadi dalam artian jadi ada beberapa spesies yang kepotong dan itu mungkin sedikit sekarang ditambahkan mungkin langsung aja Pak ke closing statement apa ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman di rumah jadi tadi mohon maaf jadi closing statement diulang jadi memang tadi sudah keren loh sebetulnya cuman aduh ya mohon maaf sekali Pak silahkan Pak teman-teman para sahabat para bapak ibu semuanya bahwa hidup itu adalah perjuangan karena hidup itu perjuangan maka ada selama hidup perjuangan itu tidak pernah berhenti yang saya alami sekarang setelah pensiun purna bakti dari pemerintah daerah pada awal tahun 2018 Alhamdulillah dengan bekal sedikit ilmu yang dimiliki dari sekolah kemudian dari pengalaman bekerja kita bisa meneruskan perjuangan dan pengabdian kita terhadap masyarakat dalam bentuk lain yang khusus jadi yang dimaksud dalam bentuk lain yang khusus Alhamdulillah pertama saya aktif di organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang kemudian yang kedua Alhamdulillah saya juga direkrut oleh Pak Bupati dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kamil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan yang ketiga saya bisa sharing secara rutin dengan masyarakat dalam pengajian-pengajian rutin ibu-ibu terutama di wilayah Kecamatan Paseh di samping saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah masjid melalui khutbah jumlah khutbah jumlah di masjid-masjid jadi saya mengajak kepada semuanya teman-teman para sahabat masyarakat jangan menganggap enteng terhadap ilmu agama justru ilmu agama itulah yang akan menuntun kita untuk bisa mempraktekan ajaran agama kita yang dipastikan kalau kita konsisten istiqomah menanamkan iman ilmu yang tinggi dan ikhlas bisa mengarahkan kita ke arah jalan dan kondisi yang membahagiakan kita hidup di dunia dan akhirat mudah-mudahan kita selamanya ada dalam hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hadaniallahu wa'iyakum ajmain wallahul muwafiq ila'akwami tarik wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum hati-hati-hati-hati-hati bisa pak jadi teman-teman tadi mohon maaf jadi kan kita kepotong dua kali yang paling patah itu tadi jadi secara teknis ada banyak momen cerita yang memang tadi kepotong jadi mohon maaf sekali untuk kepada bapak mohon maaf sekali itu buat teman-teman semua jadi mohon maaf juga karena memang langsung agak jelig gitu ke sesi akhir jadi sebetulnya kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa kita ada dua space waktu lagi nanti kita akan bahas tentang karir mungkin pak ya karir dan kita akhiri dengan pengabdian pak Jeta setelah dan saat dari mulai muda hingga sekarang pak ya dari mulai itu jadi nanti kita akan tetap kita pantau terus nanti ada video untuk yang kedua dan ketiganya pak Jeta terima kasih pak atur nuhun atur nuhun pisan terus pangenten buat teman-teman semua nanti simak lagi untuk lanjut videonya sementara saya tutup wabilahitopik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati